PEMBICARA 1 Cetak gol secara perlahan, Ramiro Vergonzi mulai putus mitos angka 9 di Persik Kediri. Sejak tahun 2006 di skuad Persik Kediri, jersey bernomor 9 dimitoskan sebagai angka keramat yang diyakini membawa sial bagi penggunanya. Namun pada kompetisi Liga 1 musim ini, anggapan negatif tersebut seakan mulai dihapus Ramiro Vergonzi. Seperti diketahui, PT LIB di musim ini mewajibkan tiap klub kontestan Liga 1 harus memenuhi regulasi, yakni jersey bernomor 1-11 harus dikenakan oleh pemain. Persik Kediri yang mengeramatkan angka 9 itu, pun terpaksa harus menjalankan aturan tersebut. Karena semua nomor telah dimiliki pemain lain, dan kecuali angka 9, maka Ramiro Vergonzi yang baru bergabung di musim ini, harus secara rela mengenakan nomor tersebut. Sejak adanya mitos angka 9 pembawa sial, nomor itu tak dipakai lagi di Persik Kediri. Tapi karena adanya regulasi baru terkait pengisian 11 angka, maka Ramiro Vergonzi mendapatkan jatah angka 9 itu, kata media ofiser Persik Kediri. Striker asal Argentina itu, memang tak begitu meyakini adanya sebuah mitos, dan ia pun dengan percaya diri, bahwa 9 hanyalah sebuah angka. Semua tergantung orangnya, jika kita tak percaya mitos, secara pelan-pelan nanti, anggapan itu akan hilang sendiri. Saya memikirkan angka itu, dan jika saya bekerja keras, tentu akan menjadi baik bagi saya dan juga tim, ujar Ramiro Vergonzi. Keyakinan mantan pemain Persita itu, pelan tapi pasti mulai terbukti, di mana ia kini telah mencetak 3 gol dari 6 laga bersama Macan Putih. Seperti diketahui, gol ketiga Vergonzi dicetak ke gawam Persis di menit ke-82, sebagai penanda kemenangan Persik di Stadion Manahan Surakarta. Ini sekalibus menjadi gol kedua dalam sebulan terakhir, yang telah diceploskan Vergonzi di Stadion Manahan. Pada pekan kedua lalu, Vergonzi dan M. Supriyadi, juga menjadi penentu kemenangan Persik atas PSS Sleman di venue yang sama. Koleksi 3 gol itu menempatkan Ramiro Vergonzi sejajar dengan striker lainnya, yang sedang mengejar posisi top scorer sementara dari PSM Makassar, yaitu Nermin Haljeta dengan koleksi 4 gol. Diusir wasit di laga kontra Persis Solo, kartu merah perdana bagi Rohit Can selama berkarir. Persik berhasil membekuk Persis Solo dengan skor 1-0, pada pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Manahan Surakarta. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Persik ke diri, sebanyak 5 kali beruntun. Duel Persik di kandang Persis ini berjalan sangat ketat, di mana gol sematawayang skuad Marcelo Rospide, berhasil dicetak Ramiro Vergonzi di menit ke-82. Padahal sejak menit ke-69, Persik harus bermain 10 orang saja, karena Rohit Can harus mendapat kartu kuning kedua. Pengusiran bagi pemain timnas Nepal ini, tentu merupakan sebuah noda bagi karirnya. Maklum saja, ini merupakan kali pertama bagi Rohit Can harus meninggalkan lapangan lebih awal, karena hukuman kartu merah tersebut. Dari data statistik, gelandang bertahan ini selama berkarir sebagai pesepat bola profesional, tak pernah mendapatkan kartu merah. Baik itu sejak bermain di Indonesia bersama PSPS Pekanbaru, 7 musim di Persija Jakarta, dan kini hampir 3 musim berbaju Persik ke diri. Bahkan ketika berkiprah di klub luar Indonesia dan timnas Nepal, Rohit Can juga tak pernah diusir oleh sang pengadil lapangan. Selama ini, Rohit hanya absen karena alasan cedera, akumulasi kartu kuning, atau mendapat panggilan untuk timnas Nepal. Rekor kartu kuning terbanyak di koleksi Rohit Can ada pada musim lalu, yakni dengan jumlah 7 kartu, sehingga dia terpaksa 2 kali absen membela Persik ke diri. Kartu kuning kedua yang berujung kartu merah yang diperolehnya, juga dinilai terlalu cepat, dan hanya berdurasi 5 menit saja, yakni di menit ke 64 dan 69. Lagi dan lagi, Leo Navaccio jadi penyelamat Persik kontra Persis Solo. Sosok Leonardo Navaccio, tak henti-hentinya memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi tim utama macan putih di musim ini. Kembali dipercaya tampil di laga pekan ke-6 Liga 1, keeper asal Brazil itu berhasil tampil memukau, dengan penyelamatan-penyelamatan krusialnya. Sang keeper tampil begitu solid, sekaligus membuat lini depan Persis Solo merasa frustasi. Bahkan dengan penampilannya itu, Leo Navaccio terpilih sebagai keeper terbaik di pekan ke-6. Tentu tidaklah berlebihan, jika Leo Navaccio dikatakan sukses menggendong Persik ke diri di laga kontra Persis Solo. Bahkan supporter Persik Mania juga mengisyaratkan, agar keeper yang direkrut dari CD Tondela itu, layak menerima kenaikan gaji dari manajemen Persik. Seperti diketahui, statistik Leo Navaccio bersama Persik di musim ini terbilang sangat luar biasa, usai mencatatkan 4 clean sheet, serta baru kebobolan 5 gol dari 6 pertandingan. Tanpa mengesampingkan performa pemain belakang, Leonardo Navaccio memang layak dikatakan sebagai tembok kokoh di jantung pertahanan macan putih. Terima kasih telah menonton!